Jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Singaparnaka, Bupaten Tasik, Malaya naik. Selain cabai merah, sayuran dan bumbu dapur naik hingga 50%. Seolah jadi hal biasa, harga kebutuhan naik tinggi mendekati Natal dan Tahun Baru. Di pasar tradisional Singaparnaka, Bupaten Tasik, Malaya, harga sayuran, cabai merah dan bumbu dapur naik rata-rata hingga 50%. Seledri naik dari asalnya 20 menjadi 30 ribu rupiah per kilogram. Bawang daun naik dari asalnya 15 ribu menjadi 20 ribu rupiah per kilogram. Tomat turut naik dari 6 ribu jadi 12 ribu rupiah per kilogram. Sementara bawang merah naik dari 22 ribu menjadi 27 ribu per kilogram. Sempat turun tembus 60 ribu, kini cabai merah kembali naik menjadi 80 ribu rupiah per kilogram. Sekarang yang naik seledri, berapa jadi berapa? Jadi 30 ribu. Dari? Dari 20 ribu. 20 ribu. Kalau jengko? Kalau jengko dari 15 menjadi 18 ribu. Naik juga berarti. Yang paling naik drastis apa kan? Cabai merah. Cabai merah dari berapa ke berapa? Cabai merah dari 60 jadi 80 ribu. Kenaikan harga dikeluhkan pedagang yang kehilangan omset 50 persen. Kalau biasanya dalam satu hari mereka bisa menjual 50 kilogram bahan kebutuhan, kini hanya 25 kilogram saja. Bawang daun dari 15 ke 22. Terus bawang merah? Bawang merah dari 22, sekarang 27. 27. Bawang putih sama? Bawang putih dari 30, 34. Khol dari 5 ribu sekarang 10 ribu. 10 ribu. Gara-gara apa yang kenaikan ya? Gak tahu. Gak tahu ya? Kalau pasokan mah cukup? Gak, barang juga agak kurang. Barang juga agak kurang. Barang kurang dijual juga susah. Susah. Jadi ternyata omsetnya turun juga ya? Berapa persen kira-gira turunnya? Ada 50 persen? Ada. Tak hanya pedagang, konsumen pun turut mengaku keberatan dengan kenaikan harga. Ya buat jualan. Buat jualan lagi. Jadi kalau mahal, pembeliannya gimana dikurangin gak bu? Dikurangin bu. Dikurangin ya. Masyarakat berharap pemerintah turun tangan kendalikan harga. Jangankan operasi pasar, masyarakat akui pemantauan harga saja jarang dilakukan pemerintah daerah. Deden Rahadian, Kabupaten Tasikmalaya.